Intro Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro Si Mister Kali ini Mister mau setting karburator Kebetulan sekalian saya review ya Ini karburator Moto One ya Ukuran 28, 30, 32 Sebetulnya sama ya kan ya Disini saya diwakili oleh PWK 32 Nah, kebetulan motor ini punya teman Di komunitas di Tasik ya Kita penggemar 2 Tasik ya kan Ini punya Broboim Nah, ini motornya kan Sekaligus nanti kita akan tes Gimana sih performasi Moto One ini Oke, check it out Ikutin terus pemaparan Mister Berikut ini kan Nah, ini dia ya Impressive awal dari si PWK Moto One Kalau sebetulnya kan saya sudah bahas Tentang si PE Moto One ya Nanti mungkin link untuk PE saya sediakan untuk Moto One Dan sekarang kita tes yang si PWK Jadi disini kita tes juga ya Bukan cuma dibongkar doang Kita tes nanti dicoba sama yang bersangkutan Dicoba sama yang punya motor ini Broboim ya kan Oke, sekarang ini ya Impressive awal Mungkin sekilas mirip dengan Uma ya kan ya Mirip dengan Uma Atau mirip dengan Rate It ya kan ya Nah, ini ya Kesannya ini Apa? Nah, ini kodenya ya Jadi ini kayak krom-krom gitu ya kan ya Nggak gelap pada umumnya Jadi Moto One ini Kesan pertama ini Mirip dengan Uma ya Untuk impresif tampilan awal Oke, sekarang kita cek dulu Mulai dari skep ya kan ya Ini sebetulnya Nah, sebetulnya Moto One ini sudah saya setting kemarin ya Tapi sekarang minta setting ulang Dan itu wajar ya Kalau motor kadang kita setting Minta setting ulang Wajar ini tengahnya agak sedikit kurang enak Jadi saya setting ulang Sebetulnya pengen kemarin Saya bikin video ini Tapi karena buru-buru kita mau berangkat ya Mau berangkat acara Jadi baru bisa settingnya sekarang Untuk si PWK ini Oke Sekarang kita lihat jarum skepnya Nah, ini ya Jarum skepnya kita lihat kodenya apa kan Nah, oke ini dia Kode jarumnya N68 Nah, untuk si N68 ini tipikalnya Agak-agak sedikit boros ya kan ya Agak sedikit boros Jadi nggak terlalu gemuk banget Tapi kategorinya sih Ini senang sebetulnya Tapi cenderung kepada boros Untuk kode ini ya Kita bisa mainkan di clipnya aja ya kan ya Ini saya mau coba naikkan clip Ke atas bagiannya Jadi ke satu dari atas Patokannya ke sini ya kan ya Nah, sekarang Nah, skepnya Ini yang jelas ini ukuran 4,5 ya Untuk PWK 32 ya 32 itu skepnya sama dengan 34 Dengan 30 ya Ini ukuran 4,5 ya kan Untuk ukuran skepnya 4,5 ya kan ya Dan ini Hard chrome tipe menengah ya kan Untuk si skepnya Oke, sekarang kita Buka jerawannya kan Oh ya kan Ini untuk kemasan si Moto One Ya, ini yang versi terbaru Nah, ini tulisannya PWK 32 sebetulnya 30, 32, 34 sama ya kan ya Cuma bedanya Kalau yang 28 Itu skepnya kecil ya kan ya Jadi kalau ukuran 30 ke sana Bodinya Bodi 34 ya kan Ini ya kemasannya Moto One Racing Carburetor Oke, sekarang kita buka Pilot Jet Main Jet Dan untuk si Moto One ini ya Untuk Moto One ini Bonus nozzle ya Nozzlenya lubangnya Kalau nggak salah kemarin 18 atau 20 Saya lupa lagi kan Tapi saya lebih suka Yang 8 hole ya Yang 8 hole Untuk si nozzle-nya ya kan ya Oke, sekarang kita lihat Pilot Jet Main Jet-nya kan ya Untuk skep Untuk jarum pelampung Apa, untuk pelampung gini ya Kita buka dulu jarumnya Ini ya kan ya Nah, ini ya Nah, saya suka begini ya Kalau karburator bagus Ada lubang tambahan ya Untuk pemasukan bensin ya Ini ya Ini ada satu Nah, ini ada satu Ini ada dua Di sini ya ada dua Nah, ada dua ya Lubang tambahan Nah, si lubang tambahan ini berguna Supaya bensin cepat turun ke mangkuk Volumenya tetap sama Tapi kalau ada yang lubang tambahan begini Ya, ini lubang utama kan Lubang utama ini Ada lubang tambahan begini Si bensin cepat turun ya Jadi ketika putaran atas Supply bensin nggak pernah drop Itu ya kan ya Keunggulan dari lubang tambahan Oke, sekarang kita Ini ya Kita buka pilot jet Main jet dengan noggelnya ya kan ya Mantap Ini pilot jet standarnya dulu ya kan ya Karena kemarin habis setting Saya setting ini pakai 48 Kalau nggak 45 Tapi ini yang standarnya kita lihat ya Saya balikin dulu standar tadi Untuk pilot jet yang standarnya itu 34 Tapi kalau ninja Ini yang saya setting kemarin Antara 45 atau 48 ya kan ya Maksimal 50 Sekarang kita cek Main jetnya dan noggelnya ya kan ya Noggelnya ini 8 yang saya pakai Karena bonusnya ada yang lubang 18-20 ya kan ya Oke kan bawaannya ini Lubang holenya 8 ya Jadi begini ya kan ya Kenapa nih Kalau lubang holenya sedikit Misalnya 8 ini Cenderung main jetnya itu Minta kecil Tapi kalau holenya banyak Misalnya 20, 18, 30 itu Minta main jet gede Jadi Udah saya jelaskan juga di video lama saya Jadi begini ya kan ya Nah Jadi kalau lubangnya banyak Ini Ini kan angin Anginnya banyak masuk Sementara ini main jet Main jet ini Dan pilot jet itu Langsung terendam bensin ya Terendam bensin Sementara lubang-lubangnya itu Angin Jadi Angin dari sini disuplah ya Jadi angin makin banyak Harus diimbangi dengan Main jet juga yang gede Makanya kalau Secara tidak langsung ya Meskipun secara teoretis ya Lubang makin banyak Ya Itu makin irit Secara teoretis ya Dengan main jet yang sama Tapi Kalau dalam kenyataan di lapangan Karena lubang makin banyak Itu Butuh Berarti angin Lebih banyak Dan butuh Main jet yang lebih gede Otomatis secara tidak langsung Lebih boros Dibanding dengan yang lubang 8 ya Saya lebih suka yang Korek harian Atau standaran Lubangnya 8 hole aja ya Kan ya Udah saya bahas juga Di video lama saya ya Oke Sekarang Kita lihat main jetnya Oke Lupa nih Spek motornya Disini pake Ahau ya Kenal pot Ahau Terus ini Ya ini ya Headnya biasa Dipapas Kita main squeeze Main nut juga Untuk mesinnya 100% standar ya Untuk bloknya 100% standar Jadi ini Pake Ahau Big pole 41 ya Bloknya 100% standar Cuma kita main Di headnya aja ya Kita diubah Ini ya Motornya mantap Untuk drogo im Pelgnya Pake NSR Makanya ini pake Adaktor Untuk cakramnya Pake Ini ya Untuk bannya Tosa spot Nanti kita Setelah setting Kita langsung tes Tenang aja Pokoknya kita tes on Dan tes juga Untuk main jetnya Ini 130 Standarnya ya 130 Nah kita akan Rubah Dulu kan Oke kan Sekarang kita akan Melakukan proses Settingnya disini Biasa ini Alat lenongnya Abang Ada pilot jet Main jet Banyak ya Nah ini ya Banyak semua Jadi setting Karburator itu Bukan cuma Bicara nozzle Doang ya Kayak ini Nozzle banyak ya Ada juga jarum Dan tentunya Pilot jet Main jet Jadi setting Karburator itu Bukan cuma pilot jet Main jet Ini saya mau setting Juga kan Oke kemarin udah setting Kita setting ulang Sekarang Ini kemarin Buru-buru Settingnya Sekarang Kita setting ulang Biar lebih enak lagi Oke ikutin terus Kita mau pasang Test sound Dan kita akan coba Test ngebut dikit Tipis-tipis kan Untuk karakter head Untuk karakter head Nojolnya Untuk karakter head Nojol ini Udah menonjol ya Dan saya suka menonjol ya Responnya lebih enak Yang menonjol ya Daripada agak mendem Ini karakternya menonjol Untuk si Ini ya Untuk si PWK Motuan Jadi oke kan Untuk nojolnya Kita tinggal pake aja Cuman memang karakternya Nah Karakter jarumnya Ini boros Jadi kita harus mainnya Di clip ke satu Atau ke dua Biasanya tengahnya Agak suka gak enak ya Kalau di clip Tengah standar Jadi kita harus main di atas Itu untuk ninja ya Tapi memang disesuaikan Dengan korekan Karena kan berhubung Ini belum parting kan Baru main head doang Ada sedikit tips kan Kalau ini Dipake di ninja Misalnya ya Bukan di motor empatak Atau di motor empatak juga Sebetulnya perlu Untuk si powerjet Harus dilubangin dikit ya Karena bawaannya itu Kecil banget ya Sekitar 0,3 0,4 kan Kalau standarnya Ini saya udah rubah nih Ini saya udah rubah Bentar saya lepas dulu kan Dan saya ubah ini Menjadi ukuran 0,8 kan Aslinya 0,4 kan Saya ubah 0,8 kan Lihat kan Tuh agak gede ya Kan Ini ya kan Sip Kita pasang kan Nah ini bersama Yang punyanya nih Broboi Mantap Ini di bengkel temen Kebetulan kita lagi Settingnya di bengkel temen Ada si A nya lagi Masang kan Nah ini untuk Ventilasi Ini dua ya Double fan Ini jangan disambungin Kalau yang disambungin ke sini Salah besar ya Ini harus terpisah ya kan Oke kita pasang Kita setting Dan kita tes Oke Ini dia ya Nster dollar Tak Blyu 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 Bly guaranteed Blyu 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 Terima kasih telah menonton Kita mau tes dulu kan Oke saudara-saudara Sekarang kita mau melakukan proses pengetesan Gas Nah hasil dari kesimpulan tes barusan Kalau si karburator PWK Moto One ini Sungguh mantap ya kan Bagus lah kan ya Saya kasih nilai 8 Tapi kalau sejujurnya dibanding dengan kelas menengah lain Ada merek Nibi dengan Kawahara Ini saya kasih nilai 8 ya Kalau Nibi sama Kawahara Saya kasih nilai 8,5 Itu sebagai perbandingan ya kan Tapi kalau dengan merek-merek lain Tetap bagus Moto One Jadi Moto One ini bagus kan Meskipun bagusnya nilainya 8 Belum 8,5 Tapi cocok lah buat kamu-kamu ya kan ya Mantap Pokoknya sukses buat kita semua Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Bang Pedro Si Mr. Peck Terima kasih Terima kasih telah menonton